Intro Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke aku barengan sama Kerole, mana dia? Gak tau gimana Oke kita mau makan di namanya Soto Batok teman-teman Ini di dekat Candi Sambisari Dan aku pernah kesini sebelumnya Aku pernah kesini tapi itu udah lama Dan itu juga dibawa orang ya Jadi aku lama gak kesini Jadi hari ini kita mau coba untuk makan siang disini Jadi kita parkir mobil disini teman-teman Dan Soto nya disini Wow ternyata rame banget ya Aku juga udah lupa pesannya gimana Ini pesannya gimana mas? Kemasnya pesannya Jadi kita harus kemasin Soto pisah satu Aku juga soto pisah satu sama toge Sama toge? Iya Satu dua Tumpeng ini apa mas? Paya? Paya? Paya ini Kalau lempeng? Kalau lempeng ini Beri nasi Aku sama tempe Lima Tempenya lima Sepuluh berarti Sepuluh Wow Ada sante gak? Banyak gue Ya? Lalu sus sama telur kuil Dua usah Dua usah Dua usah itu aja Minumnya? Aku este Sama dua Tepat ini cukup rame Tapi dia luas banget Dan ini enaknya dia di tengah sawah-sawah gitu Dan ada pohon ini Aku gak tau kalian nyebutnya apa Ada itu Carol baru nunjukin ke aku Jadi kalau kalian sama anak kecil ini ada ini Bisa main ini Terus ada ayunan disana Kalian lihat sambalnya ada di tempat kayak gini Pake batuk juga Ini kayaknya kalau disapu beta bikin begini bagus nih Sabu kelapa banyak nih Power jewel disini Wow ini datangnya tepat banget teman-teman Dari punya kita Este Dempe sepuluh Tauki Oh Terima kasih Oke teman-teman Jadi ini dia punya ku Jadi yang soto pisah Jadi sotonya sama nasi putihnya dipisah kayak gini Terus tadi aku juga mesan tau gel lagi Terus ini ada tempe Terus itu punya Carol Dia kayaknya berhasil kalau lu tambah tau geng Gak pake nasi Tapi ini Tapi ini sepuluh Oke sekarang saatnya mencoba Carol Gimana? Ambilnya segar juga Di Youtube orang sering bilang segar-segar Jadi dia juga Nanya harus ngomong kayak gitu Atau enggak Gimana? Enak Lusun pake jaruk nipis Tapi rasanya ada yang kurang Jaruk Oh jaruk di belakang Ternyata ini dia tingkat Jadi dia kayak gini Ini sambalnya kayak gini Dan jaruknya di bawah Padahal aku baru kepikiran mau minta jaruk Tadi untung belum minta ya Lusunnya bikin malu Ini dia baru segar ini Ini baru segar Gimana Carol? Enak Tapi harus tambah jeruk ya Lebih enak lagi katanya Katanya Aku sukanya Kalau dia lebih asam Jadi aku taruh banyak Susu saya pake tangan kanan Jadi aku taruh semua disini Tau keku Biar dia juga panas Wow Jadinya full banget Sambal kecap Lu campur semua Aku udah campur Sambal Sambal pake kecap Ini dia buahnya Terus Daging mana? Daging mana? Soalnya ada daging Agak Agak Kalau beruntung mungkin didapat Kalau beruntung ada daging Enggak ya Ada dagingnya cuma yang kecil kayak gini Oke Enak Ini dia tempenya gorengannya Oh kami suka yang ada tepung Aku lebih suka tempenya yang kayak gini Dan ini garing banget Dan dia agak asin gitu Jadi enak banget Teman-teman satu hal yang baru kita lihat Jadi ukuran mangkok kita yang ini tuh sebenernya gak sama Lihat punyaku Besarkan Punyanya kecil banget Dan nasinya ini kalian lihat tuh kayak dikit ya Tapi dia tuh dalam Dia sampai di bawah Jadi nasinya tuh banyak juga Jadi ini juga sebenernya banyak ya Oke teman-teman Jadi kita udah selesai makan Dan totalnya 25 ribu untuk semua makanan kita Jadi itu berapa? Seolahnya cuma 7 ribu 7 ribu seolahnya Terus TMP-nya 500an ST-nya 2 ribu Terus Tauge-nya terlihat cuma 2 ribu Dan itu banyak banget Ya recommended Oke semuanya Jadi ini udah hari berikutnya Dan teman-teman Oh ya kemarin vlognya tentang apa ya Soto Batok Dan itu emang enak Dan datangnya cepet banget Jadi aku rekomendasi ini Tapi mengenai rasanya sih sendiri Menurut aku agak tawar Jadi semua bumbu yang ada di atas meja itu Kalian harus tambah sendiri Dan ya sekarang aku lagi di bandara di Sucipto Kalian bisa lihat Aku mau jemput adekku putri Mungkin kalian udah tau dia dari vlog ya Dan dia hari ini ke Jogja teman-teman Oh tunggu jalannya di Palang Ya hari ini dia ke Jogja Dan dia bakalan beberapa hari disini Dan kita bakalan ke beberapa tempat wisat yang ada disini Jadi kalau kalian mau lihat perjalanan kita Jangan lupa subscribe Biar kalian gak ketinggalan Dan nyalain notifikasinya Oke itu aja untuk vlog hari ini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Daaah Daaah Terima kasih telah menonton